Halo Assalamualaikum, kembali lagi di channel LifeBrennerProject Kali ini aku mau nunjukin cara aku quality control plus packing orderan Gak lupa juga mengucapin makasih ke kalian dari short video yang ini Akhirnya aku bisa bikin dengan versi yang lebih lengkap Selamat menikmati renyahnya ASMR ini ya Sesekali aku mau sharing tentang bisnis Jadi jangan lupa subscribe dan tonton terus video kita dari awal sampai akhir Seperti biasa sebelum aku QC dan packing Aku harus hitung dulu jumlah produk sesuai dengan data Jangan sampai ada orderan yang terlewat satupun Untuk input datanya masih manual ya Jadi masih coret-coret di buku gitu Hal ini lebih praktis karena kalau di laptop kadang suka ribet Hehehe Alhamdulillah bersyukur banget setiap harinya kita selalu nerima orderan Dari berbagai macam wilayah di Indonesia Buat kalian yang penasaran kenapa kita bisa nerima orderan dari berbagai wilayah Boleh dong nanti ditonton ya video-video kita sebelumnya Karena bermanfaat banget Oke langsung aja kita siapin alat tempur part 1 Seperti gunting, lakban BTW itu kardus Shopee kita bukan endorse ya Kita manfaatin aja barang yang bisa dipakai Untuk QC atau quality control ini gampang-gampang susah ya Jadi sebenernya ini tinggal check and recheck aja Kualitas jahitan Takutnya kan ada yang gak gejah itu Atau ngegunting sisa benang yang berlebih Tapi kadang gelek-gelek gitu loh bahasa sendanya Bahasa Indonesia apa sih? Kayak gitulah pokoknya ibarat orderan banyak Tapi QC2 yang paling ngabisin banyak waktu Jadi kita tuh harus fokus dan juga teliti Terima kasih telah menonton! Oh iya, aku dan temanku ngebangun bisnis ini Nggak kerasa udah hampir 1 tahun lebih Awalnya susah banget untuk dapet orderan bahkan 1 produk pun Jadi awalnya kita tuh pasarin di Facebook Marketplace Buat yang baru tau tentang Facebook Marketplace itu apa Dan gimana sih cara pasarinnya Kalian bisa tonton video di pojok kanan atas Atau di deskripsi Linknya udah aku taruh Terima kasih telah menonton! Jadi ketika awal-awal itu kita pasarinnya cuma produk koko pria aja Tau kan pangsa pasar koko pria itu kayak gimana? Hmm, pokoknya style fashion muslim pria itu jarang banget ada yang ngelirik di awal-awal Udah mah Facebook Marketplace sepi Pasarin di story IG dan juga WA banyaknya temen cewe doang Dan mulai muncul jiwa-jiwa hampir pesimis Untuk belanja kan biasanya ibu-ibu Bapak-bapak atau AA kan jarang banget Wah, makin-makin nih Jadi harus terus puter otak Terima kasih telah menonton! Nah, dari sana kita nggak nyerah gitu aja Keep posting and never ending Karena kebetulan saat itu lagi bulan Ramadan Bulan yang penuh berkah Dan memang bener-bener berkah banget Ngebuat rezeki ngalir nih ya Alhamdulillah banget Orderan mulai menanjak Banyak yang order dari seluruh Indonesia Karena kita mulai gali ilmu tentang Facebook Marketplace Silahkan tonton video kita ya Biar kalian juga bisa merasakannya juga Terharus sih Di masa-masa awal pandemi Yang mana orang-orang banyak yang kena PHK Tapi Alhamdulillahnya kita bisa mendapatkan penghasilan tanpa modal sama sekali Terima kasih telah menonton! Setelah banyak orderan Sayang banget ada sebuah momen sedih Dimana ketika kita lagi di puncak-puncaknya Harus close order Atau menutup orderan tepat di Hamin 2 minggu Idul Fitri Karena dulu kewalahan menangani pesanan yang membludak Dan juga kita merasa kasihan kepada para customer kita Yang saat itu sudah masuk list tapi ke pending dari suppliernya Dengan berat hati pesanan yang sudah di order beberapa hari lalu Dimana mereka udah nunggu Kita harus cancel Untuk respon sih jangan ditanya lagi ya Ada berbagai macam respon dari mereka Mulai dari yang logowo sampai yang marah-marah pun ada Tapi dari kejadian itu banyak banget hikmah yang bisa kita ambil Bahwa apa yang kita rencanakan Namun ketika Allah bilang kun Faya kun Apa yang terjadi maka terjadilah Karena sehebat apapun kita membuat perencanaan Perencanaan Allah lah yang maha hebat Kecewa ada Tapi tidak terus berkelanjutan Ketika rezeki orderan Allah tutup di Hamin 2 minggu Idul Fitri Justru Allah membukakan pintu rezeki yang lain Masya Allah Jadi flashback awal-awal jualan dulu nih Terharu dan takjub atas apa yang Allah beri pada saat itu Oke sekarang kita berada di sesi packing orders Lanjut ke alat tempur part 2 Dimana ini ada tambahan nih Plastic orderan Gak boleh lupa Tapi justru karena keasikan quality control Sampai lupa buat minum nih Buat temen-temen jangan lupa Untuk selalu minum air putih tiap hari Diusahakan ya 8 gelas Biar sehat Sekarang aku lagi nulisin nama-nama pembeli Sama mereka order apa aja Kembali lagi Aku masih manual Karena lebih praktis ya Insya Allah untuk mesin printer Cetak resi otomatisnya Kita sambil nabung dulu Karena pure modal selama bisnis ini Untuk diputar kembali Jadi untuk beli sesuatu pun Kita harus effort dulu ya Sampai jumpa di video selanjutnya Nah ini dia kegiatan packing memaking orderanya Ini sesi yang paling seru sih Karena ada suara Suara lakban gitu Jadi seru banget Selain sesi ini paling seru Karena ada suara si lakban itu Sesi ini paling aku senengin ketika Packingannya udah jadi Jadi seneng aja gitu Serasa aku yang nerima paketnya Nah itu dia printer Secara aku packing orderan Oh iya keingetan nih Buat kalian yang sebelumnya udah nonton video kita Pasti tau dong Ketika temenku menyapa kalian dengan kata Halo printer Itu merupakan sahabatan kita buat kalian Para intrapreneur hebat Atau kalian yang baru mulai usaha Bisa menjadi lebih semangat Ketika kita menyapa dengan kata Preners Jadi Preners itu Kata akhir dari intrapreneur Mudah-mudahan Kita semua bisa menjadi intrapreneur yang hebat Amin Oke Preners Sekarang aku mau infoin ke kalian Bahwa tadi tuh Alhamdulillah Bener-bener Bersyukur banget Tiba-tiba ada orderan yang masuk 15 peces gamis Untuk dikirim ke Maluku Masya Allah Seseneng itu Jadi untuk kloter awal sebelumnya Udah aku kirim nih Ke Mamang Pickup Dan sekarang kloter selanjutnya Ada yang pesen Alhamdulillah banget Untuk dikirim ke wilayah Maluku Wow Cukup jauh sih Bukan cukup jauh lagi Itu jauh banget Gatuh harus bilang apa Ini pokoknya deep banget sih Masya Allah Alhamdulillah Buat Prener semua Tadi kan kita udah sama-sama liat nih Cara aku packing order Dan sekarang Untuk packing order selanjutnya Kita percepat aja ya Selamat menonton Selamat menonton Selamat menonton! 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 Selamat menonton!